Publik tengah menyoroti tingkah laku oknum pejabat di Direkturat Jenderal Pajak yang bergaya hidup mewah dengan diduga berasal dari uang panas. Oknum pejabat kerap diduga menggunakan nomine atau nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga membeli aset. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang TPPU untuk menyamarkan harta hasil kejahatan. Kini sorotan tertuju pada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai memiliki harta kekayaan yang tak wajar. Hal ini bermula ketika putra Rafael yang suka pamer kekayaan, salah satunya mobil Jeep Wrangler Rubicon. Akhirnya kepemilikan Jeep Wrangler Rubicon ini pun turut ditelisik oleh KPK. Sebelumnya Rafael mengaku mobil mewah itu sudah dijual kepada kakaknya. KPK membenarkan pengakuan Rafael bahwa Rubicon itu bukan miliknya. STNK dan BPKB Rubicon tersebut bukan atas nama Rafael. Terusnya diklarifikasi yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang digang, latas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan dibawakan. Itu yang Harina Fit, eh yang Rubicon. Ada pun nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB Jeep Wrubicon itu, juga bukan nama kakaknya, melainkan seorang bernama Ahmad Saifuddin. Temuan itu justru semakin janggal, pasalnya alamat Saifuddin yang tertera pada STNK dan BPKB Jeep Wrubicon tersebut, berada di dalam gang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saifuddin tercatat pernah tinggal di salah satu rumah kontrakan yang terletak di Gang Jati RT1 RW1, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Kontrakan seluas sekitar 3x4 meter itu, tampak sesak karena hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau menaiki kedaraan roda dua. Berdasarkan fakta terbaru, saat timnya terjun ke lapangan, KPK mengetahui bahwa Saifuddin merupakan cleaning service. Terkini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan transaksi janggal pada puluhan rekening terkait Rafael Alun, mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. PPATK mengatakan jumlah keseluruhan rekening yang diblokir lebih dari 40 rekening. Adapun nilai 500 miliar rupiah itu bukanlah nilai dana, melainkan nilai mutasi rekening mulai dari 2019 sampai 2023. Sebelum nama Rafael Alun mencuang, ada juga nama ex-direktur pemeriksaan dan penagihan di Jen Pajak Angin Prayutno Aji yang hingga kini masih berurusan dengan proses hukum. Angin Prayutno disebut membeli tiga bidang lahan di sejumlah wilayah di Indonesia menggunakan nama Havatoni, seorang pedagang batu cincin. Dalam operasi pencucian uang yang dilakukan, Angin Prayutno menggunakan nama orang lain bernama Havatoni, kelima anak Havatoni, menantu, adik ipar, hingga keponakannya. Terima kasih telah menonton!